Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Jumpa lagi dengan saya Mustiha Mawak Pada kesempatan kali ini Video yang ingin saya sampaikan Mengenai 20 Tumbuh pintasan keyboard Pada komputer atau laptop Paling umum Yang sangat berguna untuk kita Para pekerja kantoran Pengelola aplikasi keuangan Atau pengatur atau bendera Atau yang lainnya Sebenarnya untuk tumbuh pintasan keyboard ini Sangat banyak Lebih dari 100 Tumbuh Berserta kombinasinya Silahkan anda berusung di internet Tentunya banyak sekali artikel Mengenai tumbuh pintasan keyboard ini Pada video kali ini Saya sampaikan cuma 20 Tombuh pintasan yang paling umum Dan sering saya pakai Untuk Membantu saya Atau mempermudah saya Dalam bekerja sehari-hari Sebagai pengatur Atau pengelola aplikasi keuangan Di madrasa Di sini ada 20 Tombol Di sini saya akan jelaskan Satu-satu Pertama untuk Windows Google Plus A Fungsinya bisa dibaca di sini Untuk membuka Windows Explorer Untuk lambang Windows Dari teman-teman yang belum Tahu lambang Windows Tentunya sudah tahu Ini lambang Windows Seperti ini Ini tentunya ada Di setiap Pemotor atau laptop kita Pada keyboardnya Jika tidak ada Kemungkinan Terhapus lambangnya Ini pasti ada Intinya lambangnya mungkin Beda-beda Intinya seperti ini Lambang logonya Logo Windows Sekarang kita Jelaskan yang pertama ini Windows logo plus A Fungsi untuk membuka Windows Explorer Kasusnya seperti ini Ini kita tutup Dari itu Atau kita minimize Lagi ya Misalnya kita awal Membuka komputer Atau laptop Tampilan desktop Seperti ini Kita ingin Mencari file-nya langsung Atau Explorer-nya Tinggal Lambang Windows Dari kita tekan Bersamaan Close E Pada keyboard Dia akan terbuka Otomatis Tampilan Disini File Explorer-nya Sehingga kita menuju File kita inginkan Atau ke lokal Lokal Atau data Yang kita inginkan Seperti itu Kita buka Cang otomatis Itu yang pertama Sekarang yang kedua Windows logo plus D Ini fungsi Menampilkan Desktop Meminimalis Aplikasi Windows Yang terbuka Misalnya kita Contohkan Kita membuka Aplikasi keuangan Aplikasi gigi Gaji Atau GPP Disini kita Citap gaji Misalnya ada Menu yang kita buka Seperti ini Kita ingin Recap-nya Seperti ini Kita buka Misalnya Kita tidak ingin Keluar Misalnya dari Recap ini Atau tidak ingin Menutup Data Recap ini Sedangkan kita ingin Membuka aplikasi Aplikasi lain Misalnya Aplikasi SPM Yang belum kita buka Tentunya Kita tekan Tadi Caranya Windows Plus D Dia akan kembali Ke desktop Tinggal kita buka Saja Aplikasi SPM Misalnya Seperti ini Akhirnya kita Tidak Perlu menutup Ini Seperti itu Sekarang kita Gajikan lagi Untuk Windows Logo Plus M Fungsi Kembali Ketap Atau Desktop Sebelumnya Kita buka Tapi Tidak Bisa Meminimalisi Aplikasi Yang berjalan Atau Terbuka Menunya Ini Kasusnya Hampir Sama Seperti Tadi Tapi Ini Kembali Ke Tab Sebelumnya Kita buka Jika Ada Aplikasi Pada Menu Ini Yang terbuka Seperti ini Kita Sebelumnya Bisa Buka Ini Dengan Menggunakan Ini Windows Plus Plus M Tidak Bisa Ditutup Tekan Saja Windows Plus M Tidak Bisa Ditutup Karena Ada Menu Aplikasi Yang terbuka Jika Jika Escape Aplikasi Aplikasi Atau Menurut Bukanya Tentunya Bisa Ditutup Nah Seperti Ini Bisa Ditutup Tidak Ada Benjalan Lagi Menu Pada Aplikasi Ini Yaitu Bedanya Dengan Windows Plus D Tadi Jika Windows Plus D Mau Terbuka Tentunya Langsung Kali Stop Tentunya Untuk Windows D Sekarang Kontrol Z Sangat Umum Fungsi Undo Atau Berta Apa Kita Ingin Menghapus Ini Kita Kontrol Z Saja Dia Kembali Kontrol Y Mengembalikan Ojek Sebenarnya Atau Riddle Juga Umum Kontrol P Sangat Umum Pasti Kontrol A Ini Memblok Semua Ini Yang saya Jelaskan Nomor 7 Kontrol Ini Atau Juga Bisa File Kita Ingin Blok Semua Bisa Ingin Kita Copy Sampai Disini Kita Buka Kita Kontrol A Kontrol Blok Semua Seperti Itu Kontrol W Menutup Kalaman Kerja Seperti Ini Tinggal Kita Simpan Atau Don Save Atau Cancel Kita Kontrol W Kontrol S Sepertinya Menyimpan Alim Umum Kontrol R Membuka Halaman Baru Seperti Ini Kontrol X Memotong Atau Cut Misalnya Kita Blok Kita Kita Pilih Atau Ketikan Kita Ingin Cut Seperti Ini Tinggal Kontrol X Membalikan Kontrol Z Tadi Kontrol B Membuat Tulisan Tebal Kan Saja Membalikan Tekan Sekali Kontrol B Sama Saja Kontrol E Kontrol O Sama Seperti Ketik 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 Saya Ketik Sangat Bergunna Juga Untuk Membuka Menu Kutak Dialog Point Atau Replace Ini Sangat Berguna Bisa Kita Punya Dokumen Atau Ketikan Orang Kita Ingin Ganti Dengan Nama Sekolah Kita Point Wart Nama Ini Lama Ganti Dengan MTS Kita MTS 1 SS Untuk Yang Barunya Tidak Klik Replace A Tentunya Tidak Ada Hasilnya Tidak Ada Tulisan MTS Lama Tentunya 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 MTS 1 SS Sampai Di Kontrol H Kontrol H Membuka Kotak Dialog Tekan Saja Ini Mohon Maaf Tekan Kontrol H Ini Tinggal Sangat Bersana Untuk Tulisan Stripe Sangat Berguna Atau Sub Ini Pek Kecil Ini Sangat Berguna Juga Kontrol RTD Ini Sangat Berguna Juga Bagi Oper Yang Banyak Membuka Aplikasi Jika Tengkini Error Atau Responding Aplikasinya Misal Kita Aplikasi Di VPN Error Kita Tidak Bisa Menutup Atau Kita Ingin Tutup Secara Paksa Tekan Saja Kontrol ALTD Kontrol ALTD Sejauh Bersamaan Tarik Keyboard Tinggal Pilih Task Managernya Dia Akan Memunculkan Task Manager Seperti Ini Sini Akan Muncul Aplikasi Yang Aktif Dengan Proses Kita Tutup Saja Bisa Ingin Kita Tutup DPP Tadi Tinggal Instab Pilih Ininya Aplikasinya Tinggal Klik Instab Sudah Tutup DPP Ininya Kita Selesai Tutup Saja Fungsi Untung ALTD Ini Berfungsi Jika Aplikasi Yang Kita Buka Berjalan Tidak Bisa Ditutup Secara Normal Jadi Kita Tutup Secara Paksa Seperti Itu ALTD Sangat Pengguna Juga ALTD TAP Ini ALTD TAP Memindahkan Sata Pengalih Dan Pengguna Akartif Pengguna Yang Lainnya Seperti Ini ALT TAP Tekan Saja Ini Tinggal Memilih Jalinkan Yang Mana Ingin Kita Buka Sebagai Ini Kita Buka Aplikasi Disini Jalinkan Kesitu Seperti Itu ALT TAP Ini Tinggal Kita Buka Saja Kita Jalinkan Tombol Pada Keyboard Kekanan Dan Kekaminya Tampai Bawah Seperti Ini Jika Banyak Aplikasi Yang Dibuka Atau Berjalan Oke Itu Saja Untuk OP Tentunya Untuk Mempengen Ini Paling Bungguna Paling Umum Untuk OP Jalan Pintas Untuk Pilih Pintas Bukan P5 Yang Terakhir ALT E4 Menutup Halaman Kerja Atau Juga Berfungsi Untuk Menutup Ini Kita Simpan Saja Menutup RT 4 Ini Secara Umum Saja Ingin Mematikan Atau Meristat Laptop Atau Komputer Kita Bisa Tampilannya Di Desktop Atau RT 4 Di Keyboard Yang Menutup Pilihan Seperti Ini Secara Umum Ini Beda Antara Laptop Atau Komputer Yang Satunya Ini Secara Umum Saja Jika Mau Artinya Kompinan Laptop Nya Sama Secara Umum Seperti Ini Tinggal Kita Pilih Restart Shutdown Yang Lainnya Laptop 4 Sekali Lagi Tinggal Kita Pilih Mau Restart Shutdown Seperti Itu Lagi Ini Jangan Pintas Mematikan Komputer Langsung Banyak Untuk Jangan Matikan Komputer Ini Jangan Pintas Itu Salah Satunya Jadi Intinya Itu Saja Yang Saya Dapat Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Tombol Pintas Tadi 20 Yang Bisa Anda Gunakan Untuk Pekerjaan Sehari-hari Anda Sebagai Pemijak Kantoran Atau Pengguna Aplikasi Keuangan Kita Buka Sekali Lagi Tombol Untuk Pilenya Atau Dokumen Ini Bisa Anda Download Di Bawah Deskripsi Video Ini Saya Jantumkan Link Download Atau Link Untuk Maaf Jika Ada Kesalahan Atau Kepulangan Terus Sagi Yang Saya Dapat Sampaikan Pada Kesempatan Video Kali Ini Yang Kata Bismillah Taufiq Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Terima kasih.